Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel AD Review Video kali ini saya mau unboxing Sebuah smartphone pesaing Realme dan juga Poco Karena smartphone ini di harga sejutaan Dia udah pake chipset gaming Terus baterainya juga gede Pake triple camera Udah USB-C Terus dia juga punya namanya termometer guys Penasaran? Sebelumnya saya infoin dulu Kalau ini saya belinya di banggood.com Sebuah global online shop yang punya barang-barang menarik ya Jadi beli smartphone ini saya juga disini guys Dan dia bisa mengirim ke lebih dari 200 negara Termasuk Indonesia Untuk produknya menarik dan banyak banget Lebih dari 200 ribu produk Salah satunya ya HP ini guys Oke yuk daripada penasaran langsung aja kita unboxing Nah jadi ini box HPnya guys Ini dari UmiDigi Saya bilang ini pesaing dari Poco dan juga Realme Karena boxnya aja dibuat mirip ya Warnanya kuning Disini ada logo UmiDigi Tertulis UmiDigi Dan juga sloganya Beyond Dreams Dan ada tulisan smartphone Untuk bagian sini ada tertulis tipenya guys Jadi ini adalah UmiDigi Power 5 Atau Power 5 Untuk storage-nya dia 128GB Dengan RAM 4GB Warnanya ini yang Carbon Grey Untuk spek lengkapnya ada di bagian belakang ya Jadi UmiDigi Power 5 Ini pakai Helio G25 Gaming Processor Androidnya Android 11 Terbaru lah RAMnya 4GB ROM 128 Bisa dual SIM plus microSD Baterainya ini gede banget 6150 mAh Dengan layar 6,53 inch Resolusinya HD+, Kamera belakangnya D3 ya 16MP 8MP Dan kamera depannya 8MP Oke daripada penasaran Kita langsung buka aja ya Nah Pertama disini kita langsung disambut Sama HP-nya guys Dan HP-nya juga langsung terpasang Sama softcase transparan nih Nanti kita bahas Selanjutnya kita coba cek Kelengkapannya dulu Jadi disini pertama kita dapat Tulisan nih Beyond Dreams Dan juga UmiDigi Nah disini kita dapat SIM ejector Kita copot ya Nah terus disini Kayak ada buku panduannya Terus disini Dapat charger guys Ini ya Jadi chargernya dia Outputnya 5V 2A Dan kabel datanya Warna merah Dia udah USB Type-C Oke jadi kelengkapannya Itu aja Kita langsung lanjut aja Ke HP-nya ya Nah ini ada Satu yang menarik nih ya Jadi disini Kita dapat tulisan Spek unggulan lagi Yang pertama Di baterainya Yang gede 6.150 USB Type-C Layarnya 6.53 inch 20 banding 9 Nah dia punya Infrared Thermometer Untuk chipsetnya Dia Helio G25 ya RAM-nya ada yang 3GB dan 4GB Untuk yang saya tes Kali ini Ini yang varian RAM 4GB Kameranya 16MP Ultra Wide Angle Triple Camera Terus untuk kamera depannya Ini dia pakai AI Beauty Selfie Camera Dan Android 11 Dengan global LTE Band Jadi LTE-nya dia global ya Kita cek di bagian belakang dulu Jadi disini Ada tulisan keterangannya ya Ini ya Kamera 16MP Bagian atas 8MP 5MP Pixel Terus disini itu ada Flashlight Ini lampu flash Dan ada Infrared Thermometer Guys Nah jadi ini ada AI Thermometer Yang disini Sensor Infrared Nah disini ada Volume ya Ini volume Terus ada power Jadi fingerprintnya Menyatu sama Tombol power Ini keren Jadi gue di belakangnya Clean ya Ini ada custom button Ini bisa di custom Tapi bawahnya dia Infrared guys Oke kita buka aja sih Untuk case-nya Biar lebih jelas Oh jadi disini Masih ada plastiknya ya Oke Kita kletek dulu aja Plastiknya Uh Jadi desainnya Ternyata cakep juga Cuy Warnanya hitam ya Wih Mantep sih Untuk materialnya Si polikarbonat Dan dia bertekstur Ya Disini tertulis Beyond Dreams Sama ada logo Umi Digi Dan disini kameranya Yang tadi kita bahas ya Ini ada AI termometernya Untuk bagian bawah Disini ada USB Type-C Terus speaker Dan juga mic Untuk di bagian atas Ada audio jack 3,5mm Dan disamping ini ada slotnya guys Kita Ya jadi dia untuk slotnya udah triple slot Bisa pasang dual SIM plus micro SD Oke saya akan install dulu beberapa aplikasi Untuk ngecek lebih lengkap dari Umi Digi Power 5 ini Yuk Oke Jadi ini sudah saya set up Sampai tadi kelupaan guys Ya Untuk ngebuka plastiknya ini Nah Jadi gini kan kelihatan lebih enak nih ya Layarnya lumayan cakep ya Ukurannya sendiri dia 6,53 inch Dan untuk unlock Kita bisa pakai fingerprint Nah untuk fingerprintnya Untuk unlock Ya responsif ya Dan juga bisa pakai face unlock guys Jadi kita bisa pakai 2 pilihan Terus kita coba lihat Untuk sistem operasinya ya Jadi disini untuk OS nya Kita masuk ke sistem Nah disini kita lihat lebih lengkap Ini saya pasang kartu SIM juga XL dan sinyalnya muncul ya 4G LTE Disini RAM nya 4GB Dengan storage 128GB Dan pakai Android 11 Jadi ini stock Android 11 Tampilannya dia simple banget guys Kayak gini aja Jadi Terasa enteng banget Disini saya sudah download sensor box Android ya Jadi untuk melihat sensor-sensornya Nah sensor-sensornya ternyata cukup lengkap ya Ada gyroscope juga Saya juga sudah tes Antutu Benchmark nih Untuk melihat gimana performanya Jadi hasilnya dia dapat skor di atas 100 ribu Ini cukup lumayan deh Untuk detailnya Disini dia CPU nya nih MediaTek Helio G25 Dan disini untuk device saya Nih ya Lebih lengkap ada disini Layarnya resolusinya 720 Kameranya dia 16MP Kameranya dia 16MP Plus 8 Plus 5 RAM nya DDR4X guys Sekarang sih masih sisa 2GB Untuk internalnya dia masih sisa banyak nih 113GB Kalau kurang bisa ditambah microSD ya Disini untuk kameranya nih Lebih lengkapnya Dan baterai nya guys Jadi disini baterai nya sendiri Ini yang keren ya 6150 mAh Jadi untuk klaim nya Umi Digi Ini kalau untuk nonton video bisa up to 29 jam Kalau untuk nge-gaming bisa up to 16 jam Ini cukup keren guys Nah tadi saya penasaran ya Sama sensor Termometernya Ini beneran berfungsi atau enggak Disini kita bisa akses lewat aplikasi Atau ada tombol khusus disini ya Jadi pertama kita cek dulu Nah jadi disini ya Ada untuk pilihan ke people Terus object Sama ini hasil rekamannya Disini kita ke object guys Saya udah coba in Compare pakai si termometer yang beneran ya Disini kita coba compare nih Seberapa akurat HP ini ya Yang pertama di ini Di meja ya Di tanah lagi Di meja ini dia suhunya Sekitar 29 derajat celcius Kita coba ini ya Ya jadi Suhunya bisa dibilang hampir sama ya 29 Jadi akurat Coba sekarang di tangan saya nih Di tangan saya naik ke 31 ya 31 Terus untuk ini Kita coba tangan saya Ya 30an ya 30,8 Tapi dia ini objectnya harus dekat guys Jaraknya sekitar 1-3 cm aja Sensornya pas ada di yang kamera ini ya Oke kita coba tes lagi Tadi sekitar 31 Nah sekitar 31 Jadi kurang lebih sama ya Terus ini saya juga ada Minuman yang cukup dingin Gak dingin banget sih Di sini kita tes suhunya Dia di 24 ya 24, 25 Sekitar 25 Kita lihat pakai HP ini Berapa suhunya Oke 1, 2, 3 Ya Suhunya sekitar 25 Ini 26 ya Jadi kesimpulannya Sensor termometernya ini akurat Dia gak ngarang-ngarang ya Saya bandingin sama Thermal image ini Hasilnya ya mungkin gak akurat Tapi bisa jadi patokan lah Ini bisa juga untuk Masuring ke people Ke orang Jadi misalnya demam Ini bisa di tes Tapi pakai yang ini guys People ya Oke lanjut disini Saya juga udah install Free Fire Untuk ngetes gamenya Karena untuk PUBG Pasti masih susah guys Untuk prosesor Sekelas G25 Untuk PUBG Gak nyaman ya Jadi saya tesnya Main Free Fire Nah ini udah mulai guys Free Fire Dan disini kita masuk ke Setting ya Untuk displaynya Dia dapet Grafis Ultra High Resolution Dan disini dia dapet High FPS juga sih ya Jadi mantep Untuk Free Fire Bisa rata kanan Untuk suaranya juga Lumayan kenceng guys Jadi dia Sampai Di atas 90 decibel Ini untuk Harga Sejutaan Lumayan kenceng Untuk speakernya Dan kita coba Langsung Main aja Oke ini udah mulai guys Kita cobain ya Jadi untuk Pergerakannya Lumayan responsif Gak ada Kayak luck Gitu juga Langsung kalah Kita cuy Pergerakannya Pergerakannya enak Sini Jadi kalau untuk Main Free Fire Ini saya masih bilang Recommended deh Oke lanjut aja yuk Kita tes kamera Soalnya kalau untuk Main Free Fire Nanti lebih lengkap Kita di AD Gaming Test aja Kalian jangan lupa Subscribe AD Gaming Test ya Kita lanjut aja Ke kamera Jadi untuk Tampilan settingan Kameranya Dia seperti ini guys Dia punya Kamera wide Ini Kamera lebih Lebar Lebih luas Dan juga Kamera makro Nah untuk Videonya sendiri Disini dia bisa Ngerekam video Di resolusi Full HD ya 1080x1920 Oke kita Tes untuk Kameranya ya Jadi ini pertama Kita tes untuk Kamera utama Dan hasilnya Saya bilang Cukup Lumayan sih Detailnya Cuman agak Saturasinya Agak over sih Agak nice Sedikit Oke Ini hasilnya Dan ternyata Cukup oke sih Hasilnya Cukup bagus Terus disini Kita coba Foto si Paimon Oke Ya detailnya Lumayan nih Kita coba Wide Angle nya Jadi ini ada Wide Angle nya Kita coba Foto ini Satu Dua Tiga Dan juga Kita juga Tes untuk Makro nya Jadi ini Kamera makro Kita harus Dekat guys Nah itu Hasil Kamera Makro nya Ya dengan Harganya Yang 1,6 Juta Ini saya bilang Cukup lumayan ya Apalagi baterai nya Gede Ditambah Dia punya Sensor Infrared Ini kayaknya Belum ada nih Di Indonesia Hapir resmi Yang ada Sensor AI Termometer nya Buat kalian yang Pengen beli Saya kasih link nya Yang ada di deskripsi video Dan biar lebih murah Pakai kode kupon Yang juga ada di deskripsi Guys Oke Jadi gitu dulu Untuk video kali ini Terima kasih Buat kalian yang udah Nonton video ini Sampai habis Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum Selamat menikmati